Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Ika Kali ini kita akan belajar Tajwid Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, kita akan melanjutkan materi Tajwid yaitu bab kolkolah Apa itu kolkolah? Apa saja hurufnya? Dan bagaimana cara membacanya? Nah, teman-teman, kolkolah artinya pantulan atau getaran Jadi kolkolah adalah pantulan atau getaran suara ketika membaca huruf kolkolah yang berharokat sukun atau disukunkan Huruf kolkolah ada lima yaitu Bak, jim, dal, pok, dan kof Bisa disingkat menjadi baju di poko atau kutbu jadin Kolkolah dibagi menjadi dua Yaitu kolkolah suhro dan kolkolah kubro Yang pertama, kolkolah suhro Suhro artinya kecil Jadi kolkolah suhro adalah huruf kolkolah yang aslinya sukun atau mati dan berada di tengah kalimat Cara membacanya dipantulkan kecil saja Contohnya, huruf B Matu beduna Jim, ajirun, dal, kodha, to, fi, bau, to, ni, hi, of, maro, zako, nakum Contohnya, huruf B Matu beduna Ustada ulangi sekali lagi ya Matu beduna Huruf cim, ajirun Huruf cim, ajirun Huruf dal, kodha Huruf tal, kodha Huruf to Fi, bat, ni, hi Fi, bat, ni, hi Kemudian, huruf to Ma, rozak, nakum Ustada ulangi sekali lagi Ma, rozak, nakum Baik teman-teman Sekarang kita bahas kolkolah kubro Kubro artinya besar Jadi, kolkolah kubro adalah huruf kolkolah yang disukun atau mati karena wakof atau diwakofkan Contohnya Contohnya Huruf B Wa, ma, kasab Ustada ulangi sekali lagi Wa, ma, kasab Huruf cim Was, ma, i, za, til, buruj Was, ma, i, za, til, buruj Huruf tal Mul, huwa, la, hu, ahad Mul, huwa, la, hu, ahad Huruf ta Inna hu, bi, kulli, shai, im, mu, hi, y, za, til, buruj Inna hu, bi, kulli, shai, im, mu, hi, y, za, til, buruj Apabila teman-teman ketika tilawah menemukan huruf kolkolah bertajdid Diwakofkan atau di akhir ayat Bagaimana cara membacanya? Ya, yaitu dengan menyempurnakan dulu tajdidnya Kemudian dipantulkan huruf kolkolahnya Contohnya pada surat Allahab ayat 1 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Tabadhyada abilahabiwatab Jadi, hurufnya ditajdidkan dulu Baru dipantulkan Kita ulangi sekali lagi Tabadhyada abilahabiwatab Baik, teman-teman Demikian tadi materi kita kali ini Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah Amin Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Hadis riwayat Bukhari Kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Selamat belajar Tetap jaga solat 5 waktu Jangan lupa di lawah dan murajah Al-Qur'an ya teman-teman Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!